Hai info masih mpok anasin ngadol radiator cb1 sakit butuh siki banget Hai bocor ya oke cek cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin mereview sebuah motor yang pernah rusak ya rusak di bagian radiatornya jadi gue punya motor cb150 ini Oh ampas buat asli baru dikatakan udah jebol nih sebuah radiatornya gue beli yang murahan bro jadi kayak gini jadi rusaknya kayak gini bro dan ini kerusakannya di bagian apa namanya di bagian campuran eh bukan campuran tapi isi-isi nya itu kayak gini bocor bro dan ini originalnya seperti ini rusak udah di apa namanya udah disolder katanya di tukang radiator katanya nggak mampu ini karena aluminium bro jadi ruginya kalau aluminium seperti itu bagusnya sih pakai yang kuningan ya hitruk mungkin ya jadi saya mengganti dengannya yang murah aja nah Bro enggak usah malah-malah yang penting kualitasnya ya mendingan lah gue pikir aja termikuni ini mikuni pasang ikunya bukan alkuni jadi harganya murah ini untuk varian cb150 new yang light jangan yang old ya kalau yang old ada beda lagi ya terus ya udah dipasang ini jadi kerusakannya di bagian sini ya kisih-kisihnya kayak kurang kurang rapi apa gimana ya bocor sih dia menurut overall ini bagus yang originalnya Bro kalau original itu bagus tapi ya dana mentok ya Bro ini apalah daya jadi belinya seperti yang murah aja yang harganya 400 ribu ini ampas banget nggak laku dijual ini gagal ini harus yang baru jadi sebelumnya gue pakai cover radiator tuh yang warna silver kemungkinan kena gesekan ini ya tapi katanya penggelnya enggak masalah sih ya penting jangan sampai terkena gesek-geseknya itu tapi enggak terkena itu dan katanya mekaniknya satu lagi Mas aman nggak pakai cover ini namanya cover yang bahannya terkena aluminium sebenarnya enggak apa-apa yang penting untuk pendinginan tapi kurang maksimal harusnya kalau naik motor agak kencangan dikit biar apa kisih-kisihnya itu terdingin loh kena angin loh tapi yang lebih bagus ya enggak usah pakai cover ya yang biasa aja itu enggak usah pakai cover tapi bahayanya seperti itu kalau enggak pakai cover kena krikil bisa rusak ininya dan ini saya lubangi ya karena untuk menambal ini udah saya solder tapi tetep-tetep nggak bisa ya bro soalnya ini udah parah ini buat orang ada tiga bagian bahkan sampai empat bagian nih bro kerusakannya ada empat bagian terus ya mau gimana lagi ya ini bukan bahan kuningan jadi untuk solder nggak bisa disolder terus bagian dalamnya bagiannya seperti ini dia radiatornya itu merk mikuni ya kayak gini bro jadi ya enggak terlalu bagus-bagus amat ya bro ini ada bekas kayak catakannya ini enggak rapi ya harga 445 ya murah buat bro lah nah ini kalau ini bagiannya kayak kurang rapi gimana ya harganya emang harga-harga bawa rupa ya bro tapi lumayanlah tapi lumayanlah bro lah yang penting bisa lebih bagus pakai Bipro yang lebih besar harganya ya enggak ngotak itu 4-3 juta ya bagiannya seperti ini bro gue kasih cover lagi biar nggak kena krikil jadi kalau misalkan anda beli merk mikuni nggak papa sih nggak masalah kepentingan fungsi ya bro fungsinya kan ini kan harusnya sama yang pendinginan daripada enggak ini mereknya CP150 new LED jangan yang old karena yang old beda dudukannya bro dudukannya sangat beda ya ampas banget bro ini bro baru 3 tahun loh tapi temanku ada yang sampai 4 tahun 5 tahun masih bisa ini tapi ada yang temanku yang udah klotok-klotok ya ini tensionernya biasa bro tensioner ya mungkin reviewnya seperti itu bro kalau misalkan anda pengen beli merk mikuni enggak papa sih enggak masalah gue coba lagi coba ini bisa bertahan sampai berapa tahunnya kita coba dulu mungkin ya paling kita lama-paling lamanya 3 tahunan ya ngomong yang oriped 3 tahun udah bolong atau yang merk-merk biasa seperti apa kita cek aja enggak papa bro oke cek 0